selamat menikmati selanjutnya aku dapat paketan anggrek dan aku mau ajakin kalian untuk unboxing ini anggrek jenis palenopsis amabilis sebenarnya aku sudah punya anggrek jenis ini sudah punya beberapa ya tapi karena jiwa emak-emakku kemarin ditawarin dengan harga yang lumayan murah jadi aku langsung order ini 10 plant dan ini ada yang masih ada bunganya ya teman-teman ini kemarin sih salarynya bilang dewasa tapi ternyata sudah ada yang berbunga seperti ini gak apa-apa kita coba untuk merawatnya di habitat yang baru ya dan ini akan kita langsung ditanam langsung aku tanam disini mau aku tempel aja di papan pakis diikat pakai benang jahit ya teman-teman ini aku bersihin dulu bekas bunganya juga dipotong dipotong dulu sama akar-akar yang sudah tidak aktif akar-akar yang sudah tidak aktif biasanya yang kopong yang kering nah itu dibersihin dulu ini kan karena si amabilis ini anggrek spesies ya jenisnya jadi dia ini cabutan langsung dari habitat aslinya nah ini dibersihin dulu tapi si amabilis ini adalah jenis anggrek yang mudah beradaptasi ya teman-teman jadi gampang hidup gampang perawatannya juga dan biasanya rajin berbunga sekali dia sudah berbunga rajin berbunga ya seperti ini cara nanamnya diikat pakai benang jahit dan sebelumnya aku juga mau ucapin dulu terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini buat teman-teman yang baru aja klik dan baru aja menemukan channel aku ini jangan lupa untuk subscribe like video ini dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian juga bisa berbagi manfaat dari video ini ya jangan lupa juga untuk meninggalkan komen yang positif supaya aku juga bisa berkunjung ke channel kalian dan aku semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat lainnya nah lanjut kita masih menali si anggat ini gak usah terlalu kenyuceng sih tapi cukup supaya dia gak goyang-goyang ya potong dan nanti kita akan taruh kawat untuk nyantelin si papan pakis ini ke tembok ya teman-teman jadi ini nanti mau aku tempel ke tembok rumah tembok di samping rumahku karena kayaknya lebih bagus kalau udah ditempel ke papan pakis itu terus ditempel ke tembok seperti ini ya nah ini hasilnya sudah jadi praktis ya teman-teman gampang banget karena memang ini anggrek yang gak rewel gampang peralatannya ya seperti ini karena di tembok belum aku bikinin cantelan jadi untuk sementara si amabilis ini numpang di pot anggrek depan rumah ya kita cantelin di pot-pot anggrek yang ada di depan disini panasnya bagus gak yang full seharian dia cuman dari pagi sampai siang terus kalau hujan juga yang gak kena full kehujanan gitu tapi dia tetep basah ya kayak kena tampiasnya gitu cuman-cuman tampias gak sampai yang kehujanan keguyur gitu teman-teman dan anginnya juga bagus jadi ini setelah sehari ya ini setelah sehari setelah penanaman setelah aku semprot fungisida dan B1 nah hasilnya seperti itu dan ini adalah anggrek amabilis yang sudah aku rawat selama 3 tahun teman-teman plantnya besar banget daunnya panjang dan hijaunya itu hijau yang pekat gitu ya ini rajin banget berbunga teman-teman akarnya merambat kemana-mana dan ini bekas bunganya selama satu setengah tahun terakhir karena emang gak pernah aku potong ini dia itu apa berbunga belum habis terus tumbuh lagi spek baru tumbuh lagi spek baru seperti itu terus ya dan ini bekas bunganya emang jarang aku potong ya teman-teman karena kadang-kadang dari bekas bunga itu muncul cabang cabang calon bunga baru jadi nanti bunganya itu bisa kemruyuk rame-rame gitu nah seperti ini penampakan bunganya putih dengan lidah kuning dan dia kalau bunganya banyak itu kelihatan bagus banget ya ini aku tempel di pohon rambutan di depan rumah pohon rambutan yang emang masih berbuah ya ini juga kemarin aku tempel plan baru si emabilis juga berharapnya nanti kalau dia berbunga itu bisa bareng-bareng dan kelihatan bunganya rame gitu ya teman-teman bunganya banyak oke sekian video kali ini terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya aku juga makin semangat untuk membuat video-video yang lainnya lagi sekian teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati